kenalan yang enggak bukan begitu kan enggak mesti anaknya kenal orang tuanya banyak anak yang enggak kenal orang tuanya siapa anakmu kenal kamu enggak lulanya itu Oh iya iya Oh aku cuma ke toilet biasa gue salamat sekarang kita nggak apa-apa tetap perlu didoain ya oke Zawawi luar biasa baik mungkin mbok atau Ning bisa ikut bergabung bersama keluarga karena sebentar lagi kita akan lakukan akan teks akan tokso ya kita tanya-tanya kira-kira jadi keluarga atau Yugo atau istri dari Gus Dur itu seperti apa nanti kayaknya nggak usah groggy ketemu bunyai Sinta ya aku oke nggak usah groggy apa anaknya kok groggy itu putri beliau ngapain groggy siapa kok groggy kan bunyai Sinta itu istrinya Gus Dur udah tahu ini bunyai Sinta boleh diajak ke depan boleh 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 ya ke depan sana ya eh jangan ke depan mas tapi kalau anaknya enggak masalah ya enggak apa-apa kalau kita masalah Dede aduh maaf ini anaknya siapa ya ha 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 terlihat kalau pas hari raya jarang nyangoni terlihat sampai nggak kenal silahkan maju Bu Oh ya kita kita aja yang mendekatnya Mbak Lisa Mbak Yeni keluarga besar sudah ibu diharap maju berkumpul menjadi presiden Oh enggak ha 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 ini kira-kira anu sembari ibu maju kita tanya Mbak Inaya ibu maju kita mundur hahaha maju mundur selama ini kan kisah inspiratif selama menjadi anak Gustur bener Oh sampai hari ini ya ha 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 Hai itu ada cerita tentang gudu selain tadi itu pemikiran-pemikiran Gustur yang diluapkan ke ke masyarakat dan juga pemirsa ini sembari ibu siap-siap ya apa yang mau diceritain apa ya kenapa ya cerita yang aku enggak pasti kenal kok jarang ketemu nah ya jarang ketemu kok sampai itu pinter gimana ya jarang ketemu tapi kok pinter ngomong sama cano walismajin aku ini kok takut ya kalau aku pulang ya kalau aku pulang terus aku ngetuk pintu anakku buka terus ngomong mau nangis apa papa kavantya mental unknown masa sapi gak kenal maksudnya saking lamanya diluar Indonesia 42 jarang ketemu saja pinter Sensei kalau sampai ketemu adoh nyapresiye bahaya kita sudah ada gimana rasanya punya udah mulai menyesal apalagi itu jual sarung luar biasa nyusahin kira-kira dulu pas waktu ngidamnya apa bisa seperti ini soalnya biasa di luar oh gitu itu lahirnya saja nyusahin waktu cuti natal dan tahun baru enggak liburan sampean kan 30 Desember itu waktu cuti-cutinya eh lahirnya aku tak melok ibu ya terus aku mentir ini kan inspirasi buat perempuan-perempuan yang disana ini kan banyak loh enggak maksudnya pemirsa ini kan live live streaming live itu kan kalau orang Inggris Madura kan live ini kan Madura United ini punya ini sosok gustur itu seperti apa bagi punya waktu itu kan waktu pertama NO masuk ke PBNU itu sudah di tinggal-tinggal apa sebelumnya sudah memang terbiasa punya pertanyaannya mbak sing mbak sing lucu minta yang lucu berdiawakmu enggak apa-apa jawabnya boleh lucu pertanyaannya orang gendah ini lebih oh enci oh pertanyaannya harusnya gini anun saya pun punya menawi mbak gesur kalau pulang ini kenapa enggak banyol itu lucunya mbak gustur itu itu kan undangan kesana kesini kesana kesini lah kalau pulang itu enggak bawa uang itu lucu banget ini biar jadi inspirasi bagi perempuan-perempuan yang disana bagaimana bisa mendampingi sosok yang luar biasa sosok yang besar itu tentunya akan butuh kesabaran seorang istri aduh jawabannya susah banget ya mendampingi sosok yang besar memang pada waktu itu justru gustur itu ya besar waktu ketemu saya itu justru gustur itu besar buatin postur tubuh buatin bobot pertanyaanmu ya apa sih perasaan tak kirain ya gustur itu yang lucu ya enggak ternyata satu keluarga ini kita curiga ini sebenarnya keluarga gustur apa keluarga Srimulat kalau ucuk apa ya ini kayaknya profesi kita terancam begini maksudnya banyak ini maksudnya semenjak gustur semenjak gustur menjadi ketua pbno apakah banyak tekanan lah ini tekanan ya jelas loh kalau pergi terus itu kan capek jadi harus ditekan tekan biar gak itu pincet iwi pokok setiap pertanyaan pasti joke yang dijawab eh mas astro celuna apa gak mampu ya gak sih pertanyaan mas astro jelas pertanyaan jebakan ini kan beliau waktu jadi ketua pbno itu kan pasti padet tetap ya kayak kita ini jadwalnya ini jadwalnya pn jauh-jauh jauh Twenty tanggal 1 Dengan jarangnya pulangnya Gustur Ya beginilah ya Sekarang serius saja Dulu itu Waktu Gustur pulang dari luar negeri Tempatnya dari Irak Kemudian membangun rumah tangga Bersama kami Dan Mbah Kiai Bisi Samsuri Yaitu Mbahnya Gustur Dari ibu Itu menghendaki Kita berada Atau tinggal di Denanyar Jombang Di pesantin Denanyar Jombang Bila memberikan sebuah Sebidang tanah Untuk kita tempati Sebagai tempat tinggal Karena Mbah Bisi Samsuri Menginginkan Gustur itu Nantinya akan Ikut mengelola NU dengan sebaik-baiknya Dan Orang duduk Manuk Doro Dikeploki Dan Mbah Yai Bisi Samsuri itu Menginginkan Gustur Menjadi Katib 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 Pamsurya PBNU Beliau Menginginkan Untuk mendidik Gustur Mendisik langsung Gustur Menjadi katib Agar bisa Menjadi katib PBNU Yang Bahagian Jujur Dan bisa dipercaya Luar biasa Luar biasa Makanya Mbah Bisri itu Memodali tadi itu Memang kalau Jadi pengurus NU itu kan Kalau dulu itu kan Bisa Jual-jual sawah Kalau sekarang Jadi pengurus itu Bisa Dapet sawah juga Bisa Kalau mau jual-jual Tidak jual-jual Lihat Orang dua sawah Orang dua sawah Yang ditulup Tadi kan cerita Dikasih tanah Gitu ya Jadi Mbah Bisri itu Serius Untuk Menjadikan Gustur Menjadi katib Surah PBNU Sebagai katib Yang betul-betul Mumpuni Bisa mengangkat Apa Bisa Mengangkat Nahdlatul ulama itu Menjadi Lembaga Atau Lembaga Yang betul-betul Bisa Mengayomi Masyarakat Itu maunya Mbah Yai Bisri Luar biasa Berarti itu Berhasil Cita-cita Mbah Yai Bisri Ya Tapi ada Konsepik Konsepik Kenapa Mbah Aku Cilok Mbah Lek 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 Kok masih Sebelas-dua belas Dengan Mbak Ina Mbah Yai Bisri Mbah Yai Bisri memang Bebel serius Jadi Berbetul-betul serius Mendidik Mengajari Gustur Menjadi katib Nah Waktu itu Gustur Sedang Disamping itu Gustur Suga Apa ya Ikut Mengelola Pondok Pesan Tebui Reng Jadi Setiap Setiap tahun kan bertambah Tadinya satu Cuma Mbak Lisa Tambah tahun Tambah lagi Ada Mbak Lini Tambah tahun Tambah lagi Ada Mbak Anita Sementara Gustur Harus Mengurusi Pondok Istana Tebui Reng Harus juga Belajar Tentang N.O Akibatnya Beliau Tidak punya Waktu Untuk Ngurusi Keluarganya Hebat kan Gitu Saya tadi Mau tanya itu Tapi kan Gak enak Biar beliau Yang nanya Luar biasa Berarti Kalau Menurut Bunyai itu Sebenarnya Untuk Pemikiran Gustur Itu Bagaimana Ini versinya Bunyai Kalau Pemikiran Gustur Menurut saya Sebagai suami Ya oke Oke aja Oke aja Yang gak oke Itu Adalah Uangnya Jadi Memang Jadi 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 Memang Berat Perjuangan Beliau Karena Memang Sungguh Sungguh Perjuangnya Kalau Ada tips Buat Istri Istri Jaman Sekarang Yang Milenial Ini Karena Beliau Tidak Punya Waktu Untuk Ngurusi Rumah Tangganya Untuk Ngurusi Anak-anaknya Dan Sebagainya Ya Terpaksa Istrinya Ini Yang harus Berbuat Banyak Kan Begitu Tapi Bukan Banyak Yang Enggak Itu Berbuat Segala Sesutuannya Itu Harus Dikelakukan Oleh Istri Saya Enggak Punya Banyak Waktu Itu Banyak Soang Banyak Banyak Itu Lebih Jadi Ya Memang Betul Waktu Itu Saya Juga Ikutan Mengajar Di Universitas Rasim Afsari Dan Di Universitas Ulung Tapi Gajinya Cuma Cukup Untuk Transportasi Untuk Bayar Becak Jadinya Habis Untuk Itu Sementara Anaknya Tambah Kebutuhan Tambah Untuk Itu Maka Saya Memutuskan Untuk Membantu Belanja Keluarga Dengan Menjual Kacang Goreng Dan Es Lilin Yang Harus Saya Luar biasa Berarti Begitu Tegarnya Begitu Luar Biasanya Nah Kira-kira Biar Dicontoh Sama Wanita Wanita Milenial Sekarang Itu Biar Kato Istri Saya Malah Untuk Bu Sinta Untuk Kait Ketua Ketua Kayang Kalau Bunyai Sinta Itu Kan Jual Lapa Kacang Sertifikat Tana Udah Dijual Istrimu Keterlaluan Sekarang Dijari Orang Itu HP Ini berarti Inspirasi Buat Wanita Wanita Yang Ada Disana Jadi Disini Maksud Saya Perempuan Perempuan Gak Usah Risau Gak Usah Kecil Hati Gak Usah Cemas Menghadapi Semuanya Itu Perempuan Selalu Berada Di Garis Kedepan Untuk Merebut Kehidupan Umat Manusia Memulau Ada istilah Itu Kalau Wanita Itu Tiang Negara Kalau Laki Laki Itu Tiang Jaler Di tempat Saya Tiang Lestrik Banyak Putu-putu Calon Jadi Saya Merasa Karena Suami Saya Seperti Itu Sementara Rumah Tangga Harus Terus Berjalan Anak 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 Terus Dibesarkan Anak 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 Terus Disekolah Anak 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 Terus Menjadi Orang Yang Pandai Yang Bisa Berguna Bagi Agama Bangsa Dan Segara Maka Saya Istrinya Tidak Boleh Harus Menyerah Begitu Saja Saya Harus Bangkit Untuk Merebut Semuanya Menyelamatkan Semuanya Oleh Karena Itu Saya Berani Untuk Tiap Malam Menggoreng Kacang Goreng Yang Digoreng Dengan Dengan Pasir Dengan Pasir Kemudian Saya Masukkan Ke kantong Setiap Kantong Itu Saya Hitung Jumlahnya Kacangnya Setiap Kantong Itu Saya Hitung Jumlahnya Jangan Sampai Kantong Satu Dengan Kantong Yang lain Itu berbeda Karena Perbedaan Kantong Satu Dengan Kantong Yang lain Ada Kelebihan Kalau Kelebihannya Itu Banyak Beberapa Kali Akan Menjadi Satu Kantong Lagi Satu Kantong Lagi Ada Harganya Ini harus Pinter Makanya Pesan Dari Beliau Jadi Perempuan Jangan Cengeng Masih Banyak Yang bisa Dilakukan Benar Kayak Ngantongi Kacang Tadi Itu Contoh Itu Contoh Dan 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 Bikin Es Lilin Yang akan Dibawa Anak-anak Kampung Untuk Dijajakan Ke kampung Kampung Atau Ketempat Tempat Yang lain Itu Yang saya Lakukan Wadah Waktu Itu Itu Jadi Jangan Jangan Rendah Sekali Masa Harus Jualan Pacang Jualan Es Terus Mindir Atau Merasa Terhina Tidak Ada Pekerjaan Yang Hina Dihadapan Tuhan Karena Nabi Pernah Ditanya Oleh Seorang Tahabatnya Pekerjaan Apa Yang Paling Mulia Ya Rasulullah Jawabannya Adalah Pekerjaan Yang Dilakukan Dengan Keringat Dan Tangan Itu Kata Rasulullah Makanya Luar Biasa Itu Tidak Menyerah Terhadap Keadaan Karena Berdamai Dengan Keadaan Disanalah Kita Bisa Bersyukur Jangan Mudah Menyerah Jangan Mudah Menyerah Iya Kayak Lagunya Demasib Apa Itu Jangan Mudah Menyerah Bukan Mudah Menyerang Loh Jangan Mudah Menyerang Mudah Menyerah Jangan Mudah Menyerah Mudah Menyerah Jadi Kalau Suami Ini Tidak Pernah Berantem Tidak Berantem Berarti Tidak Berantem Bia Ya omong Ya itu kan Memang kamu gak pernah Berantem sama istrimu Sering Malah kalau gak berantem Sehari Batel Inspirasi Timbang Turu Sore Sore Terima kasih Sampai akhirnya Kita pindah Ke Jakarta Belum selesai Ini Maksudnya Terima kasih Saya mau pindah Kesini Dulu Satu setengah Jam lagi Mau Lanjut Bunyain Niat Ngurungok Atau Mencari Pengalaman Atau Mencari Ilmu Untuk Menaklukkan Sesuatu Yang Tidak mungkin Kita capai Dengan mudah Itu ada caranya Terus Itu tadi Mudah menyerah Mudah menyerah Itu caranya Untuk Menaklukkan Menaklukkan Sesuatu Yang sulit Yang tidak Yang sulit Kita capai Caranya itu tadi Ngantongi kacang Salah satunya Bener Jangan-jangan Pas kecilnya Mbak Ina Yang bagian ngantongi kacang Iya emang Yang malah ngabisin Aku mah dikantongin Karena waktu Gusur sudah pindah Ke Jakarta Kesibukan Mengurusi NOT yang Bertambah Banyak Itu berarti Kesulitan yang Saya hadapi Bertambah Banyak Karena Anaknya Bertambah Anaknya Tambah Besar Kebutuhan Ekonomi Bertambah Banyak Kebutuhan Pendidikan Juga Bertambah Jadi Resiko Itu Akan Bertambah Besar Terus Apa yang harus Kita Kita lakukan Kok gini-gini Kita nunggu Apa Kalau Lihat di kamera Kayak ngerti Padahal Ya ngerti Jadi di Jakarta itu Bus Gucur Kian Kian hari Kian tidak pernah di rumah Kian sering di luar Jadi Sampai Ya Otomatis Ya segalanya Berarti Berada Di tanggung jawab Berada Pada Tanggung jawab Saya Urusan Anak Urusan Rumah tangga Urusan Sekolahnya Urusan Bajunya Dan sebagainya Menjadi Urusan Saya Untungnya Saya Memang Dibekali Untuk Bisa Membuat Baju Sendiri Jadi Anak-anak Saya Bikinkan Baju Sendiri Saya Potong Kain Dijadikan Menjadi Kemudian Dijahit Sendiri Menjadi Baju-baju Anak-anak Saya Potong Rambutnya Anak-anak Sendiri Bahkan Rambutnya Gusur Pun Saya Yang Motong Untungnya Karu saya yang Motong Kelihatan Tambah Ganteng 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 Jadi Karena itu Pake Kopia Jadi Pedalnya Gak Kelihatan Ya Begitu Ya Jadinya Pokoknya Kepada Perempuan 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 Adalah Tokoh Sentral Kehidupan Umat Manusia Dan Paling Yang Waju Sendiri Terkenuka Adalah Perempuan Luar Biasa Karena Itu Dalam Kesempatan Ini Saya Nitip Kata Buat Ibu Ibu Semuanya Yang Hadir Disini Karena Sekarang Tanggal 17 Lima Hari Itu Hari Ibu Gak Ada Yang Ingat Kan Ada Yang Ingat 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 Hari Ibu Ingat Rasulullah Pernah Besabda Bahwa Siapa Yang Harus Dimuliakan Siapa Ibu Kemudian Siapa Ibu Kemudian Siapa Ibu Karena Itu Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Mengajak Kepada Semuanya Marilah Kita Hargai Dan Kita Lindungi Perempuan Karena Bukan Karena Kita Hadir Di Muka Bumi Ini Melalui Mereka Tetapi Mereka Adalah Malaikat Malaikat Yang Nyata Namun Mengapa Sosok Yang Bergelimang Kelimbutan Itu Selalu Bersimbah Dengan Keterpindasan Itulah Yang Kalian Panggil Perempuan Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh